untuk ampere core 12,5 dan waktu pengisian ya guys selama 19 jam guys cukup lumayan lama yaitu diisi dengan modul ini guys 3,7 volt atau 3,8 volt guys jadi memakan waktu 19 jam dan mAh wattnya sudah kosong berarti baterai sudah full di angka 3,8 volt guys jadi seperti ini ya cara charging baterai Lipopo atau baterai lontong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu ya guys jadi di depannya sudah ada PZM 015 dan modul guys nah disini ya modul cas bisa untuk Lipopo guys jadi ada settingan voltase dan amperenya di sebelah ini guys yang berwarna biru dan kita akan lewatkan modul ini ke PZM 015 guys jadi kita bisa memonitor berapa volt berapa amper tegangan atau arus yang masuk nanti ke baterai Lipopo guys ya guys coba mencas ya guys mencas baterai Lipopo baterai lontong atau baterai Lipopo yang lainnya bisa guys ya contoh seperti ini ya sama-sama Lipopo yang penting satu sel ya guys jadi kita akan cas satu sel yaitu dengan tegangan baterai Lipopo 3,2 volt jika full 3,6 volt dan jika lo di angka 2,5 sampai 2,6 volt guys ya jadi Lipopo ini sudah dipasang ya guys BMS BMS nya seperti ini yang satu S oke kita lihat cara pasangnya ya guys jadi kabel sudah disolder supaya lebih cepat durasi videonya guys ya jadi kita jump lagi guys nah disini ya guys ada tulisan P1 dan P P min dan P plus guys jadi P plus warna merah P min warna hitam nah ini yang ke tegangan guys untuk cas atau discharge ya guys yang P min dan P plus dan disini guys ada B min dan B plus berarti masuk ke baterai guys nah ini jadi warna merah dan hitam masuk ke baterai jadi cara penyambungannya simpel seperti itu ya guys untuk P min P plus dan B min B plus jadi langsung kita rakit seperti ini ya guys ya guys jadi sebelumnya kita sudah buat PZM 015 untuk memonitor tegangan dan arus guys jadi oke kita langsung sambungkan ya untuk plus di sebelah sini guys nah disini ya sudah memakai baterai guys ya baterai di dalamnya ada baterai 18650 karena tegangan mainnya dibawah 5 volt guys jadi harus memakai baterai untuk menghidupkan display layar ini guys seperti ini guys jadi displaynya sudah menyala dengan baterai tapi kondisi angka masih nol semua ya guys seperti itu jadi kita langsung sambungkan saja ya baterai Hai livo po ini atau baterai masuk ke sini guys terminal sini jadi terbaca art tegangannya berapa volt bisa kita Hai ketahui Oke jadi plus sudah kita sambungkan dan negatifnya guys ya negatifnya sudah kita sambungkan ya jadi seperti ini guys dan nah BMS nya juga seperti ini sudah kita sambung semua dan kita lihat ya guys untuk voltase ini baterai guys karena kita akan uji coba cas ya guys ya jadi voltasenya sudah low ya guys di angka 2,6 volt guys ya jadi seperti itu guys 2,6 volt dan ampere hornya akan kita clear dulu ya guys jadi pengisiannya atau kita hapus jadi pengisiannya apa sesuai atau tidak kapasitas baterai ini guys karena kapasitasnya 12,3 ampere hor ya guys Oke sekarang kita clear dulu untuk Hai semuanya ya kita clear ya sudah hilang ya guys dan yang ini belum hilang kita clear lagi Hai ya Hai kita hapus datanya guys jadi supaya kita bisa mengetahui ya jamnya kita clear ya berarti sudah nol semua ya guys ampere hor tem dan waternya hanya ada voltase guys di angka 2,6 ya guys jadi langsung kita uji coba untuk mencas baterai lipo po ini guys jadi sebelum kita cas kita memakai modul casnya seperti ini guys kita bisa setting ya di angka voltasenya jadi kita memakai USB dari cas handphone ya guys HP jadi lima volt input outputnya nanti kita set di angka 3,7 volt atau 3,8 volt guys Oke langsung kita colokan untuk kabel casnya kita coba ya jadi memakai cas seperti ini ya kita tinggal colokan tapi sebelumnya harus kita setting voltasenya dulu guys supaya lebih aman dan kita lepas kabel plusnya yang ke baterai ya sudah terlepas ya guys jadi nanti kita setting voltase untuk modul ini guys harus di angka 3,6 sampai 3,7 oke kita colokan lihat di sini guys angka voltasenya guys ya jadi casnya proses berjalan ya kita lihat angkanya guys ya angka casnya ya di angka 3,5 guys berarti perlu kita naikkan guys untuk angkanya guys jadi angkanya yang bagus di 3,7 volt atau 3,8 volt guys ya sebentar nanti kita ambil obeng ya jadi kita putar sedikit ya guys untuk untuk trim potnya guys Oke kita putar kita naikkan guys jadi bisa disetting disini guys untuk voltase ya 3,67 ya terlalu besar ya guys 4,2 ya kita turunkan sedikit lagi ya 3,8 3,9 ya 3 volt jadi sangat sensitif ya guys diputar sedikit saja langsung berubah-ubah ya sedikit lagi ya oke kita setting di 3,8 guys atau 3,7 jadi seperti ini ya guys sudah sudah tersetting Oke langsung kita sambungkan kabel plusnya guys plus dari baterai guys jadi dia langsung mencharging dan kita lihat mahnya berapa amperehor bisa masuk ya sudah mulai mencas ya guys atau mencharging ya guys jadi seperti ini guys angka-angkanya dia selalu berubah-ubah ya jadi kalau kita lihat lihat ya angka-angkanya sudah mulai terisi guys di 0,04 mAh jadi wattnya juga ada tertulis 2,17 watt miliamperenya juga ada dan voltasenya juga ada guys jadi sedang cas sekarang guys Oke guys kita tunggu ya sampai beberapa saat melihat perubahan charging baterai Livopo satu sel ini guys jadi jangan lupa memakai BMS khusus buat BMS Livopo ya Nah jadi beda sekali dengan BMS untuk baterai 18650 guys seperti ini jadi pakai yang untuk Livopo seperti ini guys ya guys kita pantau kembali ya jadi seperti ini ya sedang proses charging baterai Livopo dengan modul seperti ini guys nanti modulnya ya kita akan share di description guys jenis modul untuk casnya sekarang ya terbaca sudah terisi di angka 3 volt ya guys dan mah hanya 186 ya jadi sudah berjalan tiga jam lebih ya kita akan cek lagi pengisian atau charging baterai lontong ini ya langsung kita zoom ya jadi ya di sini ya terlihat ya sudah masuk 2 ampere ya 2.37 ampere hor dan waktu sudah berjalan tiga setengah jam voltase sudah naik ya jadi 3,3 ya volt dan wattnya mencapai 2.26 watt Oke kita lanjut terus untuk mencapai full baterai lontong ini ya guys jadi sudah selesai chargingnya dan kita lihat untuk indikator baterai sudah full voltase di 3,8 guys jadi baterai Livopo ini sudah full oke kita lihat di ampernya guys ampere hornya terisi 12,5 ampere hor guys ya kita jump lagi ya kita lebih dekat lihatnya ya jadi seperti ini guys untuk ampere hor 12,5 dan waktu pengisiannya guys selama 19 jam cukup lumayan lama yaitu diisi dengan modul ini guys 3,7 volt atau 3,8 volt guys jadi memakan waktu 19 jam dan mili ampere wattnya sudah kosong berarti baterai sudah full di angka 3,8 volt guys jadi seperti ini ya cara charging baterai Livopo atau baterai lontong ya jadi sharing atau berbaginya ya sampai disini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh